Oke teman-teman buddiler, nah kali ini kita mau coba untuk uji FPS ya dari unit senapan ini Kira-kira seberapa tinggi sih power yang dihasilkan dari senapan PCP Ruger Black Army AWM Turbo ini Dan untuk kalian yang penasaran dengan powernya, kita sudah siapkan chronometer di bagian depan ya Jadi kita akan coba dan kita buktikan sama-sama untuk uji FPS power dari senapan PCP Ruger Black Army AWM Turbo Karena untuk hasilnya kita lihat sama-sama di video ini Oke, oke Assalamualaikum Wr Wb, salam buddiler, salam satu laras, jumpa kembali di channel BSA Sport Indonesia Oke teman-teman buddiler, nah jumpa kembali dengan saya, semoga kalian selalu back-back saja dan juga lancar rezekinya Kali ini kita mau coba uji PCP Ruger Black Army AWM Turbo, kita mau uji apa sih teman-teman Nah biasanya para buddiler itu penasaran, kira-kira senapan 2 jutaan ini powernya seberapa tinggi sih Dan juga untuk tembakannya bisa menghasilkan berapa kali tembakan, kita akan coba sama-sama Dan kali ini kita sudah siapkan alat chronometer di depan saya Dan kali ini kita akan gunakan 1 speed track tarikan Jadi PCP Ruger Black Army AWM Turbo punya 3 speed track Dan kali ini kita akan gunakan Mimis Hercules ya teman-teman buddiler Ini grandnya grand berapa ya, grand 13 Jadi kita akan lihat sama-sama untuk hasilnya, jadi pantau terus dari awal sampai hasil Oke Langsung saja kita coba untuk tembakan yang pertama Oke kita akan coba untuk tembakan yang pertama Pastikan Mimisnya posisinya benar ya Oke tembakan yang pertama Tembakan yang kedua Wih mantap ya hasilnya Kalau cuma pakai 1 track, mantap hasilnya teman-teman Oke Tembakan yang ketiga Padahal cuma pakai 1 track tarikan aja udah muantul banget ya Oke tembakan yang keempat Oke tembakan yang ke-5 Oke tembakan yang ke-6 Tembakan yang ke-7 Yang mulai turun ya tembakan yang ke-8 tembakan yang ke-9 kita coba lihat untuk angin oke teman-teman sudah kita coba ya untuk uji SPS nya menghasilkan 9 kali tembakan untuk senapan TGT River Black Army AWM Turbo ini kita tadi start angin di 2500 PSI dan kita berhenti di sisa angin yaitu 800 PSI kurang lebih untuk konsumsi anginnya sekitar 1700 PSI dan di 1 kali tembakan itu mengonsumsi sekitar 250 PSI padahal memakai 1 track tarikan untuk hasilnya bisa berbeda juga baik dari tembakan maupun hasil ketika kalian menggunakan 3 maupun 2 speed track tarikan dan kali ini saat-saat kita pakainya minus berkules dan hasil juga bisa berbeda kalau kalian menggunakan minus yang lainnya seperti itu jadi belum bisa jadi patokan juga sih cuma kita sudah coba di 1 track tarikan kita coba uji SPS nya menghasilkan 9 kali tembakan diisi 2500 menghasilkan 9 kali tembakan seperti itu teman-teman jadi untuk kalian yang penasaran dengan tembakannya ya tadi kita sudah isi kita sudah coba pukulan juga kita coba tembakan tembak-tembakan di 1 track tarikan ya bisa menghasilkan 9 kali tembakan seperti itu jadi kalau dibilang boros gak sih ya itu boros gak ya itu tergantung kalian masing-masing tergantung kebutuhan ya tapi kalau dengan 1 track tarikan aja udah FPS nya tembus 800 up itu mantul banget itu belum 2 hingga 3 track tarikan ya teman-teman mungkin di next video kita akan coba untuk full speed track dari PCP Ruger Black Army AWM Turbo jadi untuk kalian yang penasaran bisa tonton videonya dari awal sampai hari oke mungkin sekian dulu informasi dari saya terkait uji SPS uji power dari senapan PCP Ruger Black Army AWM Turbo semoga bermanfaat untuk kalian semoga bisa jadikan referensi ya sebelum beli senapan angin untuk harganya 2,7 juta tiap bisa order setaraan juga oke mungkin gitu dulu terima kasih banyak dan salam sampai kemarin